Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada bawang merah, bawang putih, 1 buah tomat, garam, gula, penyedap, kecap asin dan ini ada 8 butir telur yang sudah saya rebus nanti kita kupas ya teman-teman yuk ikuti terus bagaimana saya memasaknya nah ini ya teman-teman ya ini cabai merah besarnya aku iris-iris kayak gini ya teman-teman ya nanti aku akan goreng dulu ya teman-teman ya sebentar ya teman-teman ya nah lanjut nanti semua bahan-bahan bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai ini akan saya blender ya teman-teman ya supaya cepat ya teman-teman ya nah yuk ikuti terus bagaimana ya nah ini ya teman-teman ya ini cabai dan bahan-bahan bawangnya akan aku grongseng sebentar dulu ya teman-teman ya lanjut nanti kita blender gitu ya teman-teman nah nah ini teman-teman ya minyaknya sudah panas ya hati-hati nanti kita tutup dulu ya teman-teman ya nah teman-teman ya kita goreng apa kayak gini aja ya teman-teman ya lanjut kita tiriskan oke kita matikan apinya dulu kita tiriskan lalu tunggu apa dingin sebentar ya teman-teman lanjut kita blender lalu kita siap memasaknya ya nah yuk terus ikutin video-nya ya nah ini teman-teman ya ini sudah dingin ya teman-teman ya lalu aku taruh di blender ya teman-teman nah kayak gini tunggu agak dingin terus lanjut di blender ya teman-teman ya nah oke nah kayak gini ya teman-teman kalau apa bahannya ini kalau digongseng dulu itu rasanya beda ya teman-teman ya kita lanjut blender ya nah ini ya teman-teman sudah aku blender halus ya teman-teman ya oke aku taruh di mangkok lanjut nanti kita grongseng ya teman-teman ya lalu kita siap masak ya nah kayak gini ini pasti telur baladu luer ya teman-teman ya pasti komodis sekali ini ya nah ini ya teman-teman telur yang sudah aku rebus dan aku sudah aku kupas ya teman-teman ya nah lanjut aku akan goreng ya teman-teman goreng dulu ya teman-teman ya nah nanti kalau setelah digoreng lanjut kita masak dengan tadi apa bumbu-bumbu yang aku blender tadi ya teman-teman ya nah kita goreng dulu ya ini nah ini ya teman-teman ya ini telur yang saya goreng tadi kita lanjut memasaknya ya teman-teman ya oke minyak sudah panas ya teman-teman ya ini kita masukkan ini pasti sangat pedas super pedas ya teman-teman ya wah ini nanti ya gagal diet ya teman-teman ya lupa akan diet dulu ya oke kita gongseng sampai apa ini bumbunya matang ya teman-teman ya sampai tanak gitu ya teman-teman nah ini teman-teman ya ini belum matang kita gongseng kita goreng sampai tanak dulu ya teman-teman ya nah kita masukkan daun salam dan daun jeruknya ya tadi ya teman-teman ya nah kita goreng sama tanak dulu ya nah ini bumbunya sudah matang ya teman-teman ya nah kita lanjut beri air sedikit ya teman-teman ya nah kayak gini wah ini pasti sangat pedas ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman ya kita masak sebentar nah kayak gini kita kasih penyedap ya teman-teman ya kita kasih penyedap oh iya tadi mericanya sudah aku kasih ya teman-teman ya enggak ke video ya teman-teman ya nah lanjut kita kasih kecap asin sedikit ya nah lanjut kita aduk kita tunggu airnya ini agak menyusuh sedikit ya teman-teman ya biar tanak ya teman-teman ya nah ini sudah tanak ya teman-teman ya wah apa baunya itu sangat menggudah ya teman-teman ya oke kita lanjutkan telurnya ya teman-teman ya nah kayak gini lanjut kita aduk-aduk ya aku masak agak ini ya teman-teman ya agak lama dikit ini nanti supaya enggak terlalu nyemak-nyemak agak kering gitu ya teman-teman ya nah dan gini supaya meresap di telurnya ini ya teman-teman ya nah tunggu sampai matang wah warung sekali ya teman-teman nah ini ya teman-teman ya telur baladunya sudah matang ya teman-teman ya wah warnanya itu loh cantik ya teman-teman ya yuk kita sajikan ya teman-teman ya nah kita sajikan nah ini ya teman-teman hasil telur baladu aku ala aku ya teman-teman ya dan silahkan mencoba resep saya ini ya teman-teman ya pasti mantu sekali ya teman-teman ya oh iya dan jangan lupa like and subscribe Sasa Bira Channel ya teman-teman ya jangan lupa ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantul